Bismillahirrahmanirrahim Kalau yang bertanya bukan panitia masjid Maka Dia Sampaikan nasihat yang baik Nabi bersabda Siapa yang pegang-pegang Batu kerikil, maka dia telah Berbuat kelalaian dalam sholat jumat tersebut Maka jangan dia membuat Orang terlalaikan dengan apa? Dengan mendorong-dorong kota aman Terus kalau kita jamaah Ada kota aman di depan kita Wah jangan sentuh-sentuh Nah Kita terkait dengan dua hal Kita geser Itu kemungkaran Tapi kalau kita tidak geser Akan terjadi kemungkaran yang lebih besar Tiba-tiba orang bercakap dari belakang Eh dorong Membuat orang berbicara Mana yang lebih parah? Nah ini yang perhatikan disini ya Jangan orang Hanya Melihat satu sudut saja Oh tidak boleh ini Lihat kota amal Dia tutup matanya Tidak tahu Sudah dia Geser saja Tapi kalau dia panitia masjid Maka hendaknya Jangan Ketika apa? Ketika Khutbah berjalan Diedarkan kota Kota amal Bagaimana caranya Ustaz Supaya orang Menyumbang Simpan saja di setiap pintu Kota amal Kalau orang yang mau menyumbang Akan apa? Akan memasukkan juga Atau nanti selesai Selesai solat Baru apa? Baru diedarkan Iya Yang kedua Terkait dengan Salat sunnah Salat sunnah Ketika khutbah berlangsung Bahkan Diperintahkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ada sahabat Datang Di hari Jumat Langsung duduk Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi lagi khutbah Nabi tegur sahabat ini Kum Fasalli rak'ati Tega'lah Kemudian Salat dua rak'at Nabi yang suruh Berarti kalau orang datang Walaupun imam lagi khutbah Dia apa? Dia tetap Melaksanakan Salat sunnah Tahiyyatul masjid Wallahu ta'ala adhan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati